Oke, setelah kemarin Borushiki itu bangkit untuk pertama kali Kita sudah jadi gak sabar nih tentang bahwa baru para Otsutsuki yang akan terungkap dan divisualisasikan di cerita selanjutnya itu Tetapi sabar dulu nih, karena sekarang kita akan breakdown full story yang akan terjadi dalam Boruto 208 Dimana ini kemungkinan adalah adaptasi chapter 43 dan sedikit dalam adaptasi 44 awal Manifesto seorang Otsutsuki yang kembali bangkit itu Nah ini memang memberi kita kesan sendiri nih, bahwa Momoshiki belumlah selesai Karena setelah ia mampu mengendalikan tubuh Boruto itu, Momoshiki akan memainkan ceritanya sendiri lagi Ketambahan, Otsutsuki satu ini juga telah membuat Boruto memunculkan sebuah tanduk Membuatnya terbiasa, menggunakan karma, dan dengan mode Borushiki terbaru ini Buruh bukanlah lawan yang pantas untuk mode Otsutsuki tersebut Oke, kita breakdown Hai guys, welcome back to DRTV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 208 Borushiki manifesto perwujudan Momoshiki Otsutsuki Oke, biar gak salah persepsi silahkan tonton sampai akhir ya Karena akan ada penambahan dalam awal chapter 44 selepas mereka siap kembali ke desa daun Nah, mungkin kuat ini cocok menggambarkan ending pertempurannya nanti Sayonara, akhir riwayatmu Boruto Oke, sesaat setelah mereka yang sukses membawa kembali Nana Daimei dari mangkuk itu Ternyata siapa sangka nih, rencana Kawaki ini berhasil setelah ia dan Boruto memadukan resonansi karma itu Untuk membuka portal dimensi sama seperti saat mereka masuk ke dimensi ini pertama kali Masih pun sempat ada hal yang aneh nih, dimana Nana Daimei ini pingsan Tetapi tangan itu masih tidak terlepas sama sekali Kawaki meskipun dia panik tetapi tetap rasional Itu berarti Tuan Hokage tidak apa-apa Itulah kenapa Sarada dan Boruto bersiap mencoba mengangkatnya dan membawanya kembali Tetapi, tiba-tiba sesaat sebelum itu Boom, terjadi penyerangan dan mengagetkan mereka Dan mereka tambah shock lagi Serangan itu dari Boruto yang kembali lagi-lagi dan benar-benar membuat Mitsuki sekarat Dia kembali lagi nih dan berusaha bertahan Bahkan disini kita melihat Boruto layaknya gumpalan monster besar Dimana tubuhnya tak terkendali Tetapi ia masih tetap mencoba bertahan untuk menjaga perintah dari Jigen Dia mengamuk namun Kawaki menggunakan karmanya itu berhasil sih memang Tetapi tangan satu Boruto masih ada dan Kawaki terlempar jauh Dia kemudian langsung pingsan Nah, sementara itu Sarada bertarung sendirian dalam cengkerman Boruto Dan membantinya hingga sekarat pula Nah, berarti melihat ketika temannya langsung sekarat itu menjadi sangat marah sekaligus panik Ia langsung menyerang Boruto nih Namun dalam hal sekali serangan saja Boruto itu sudah terlempar jauh Nah, saat itu Boruto sendiri menjadi sangat super panik Dan ketambahan Sarada juga mau diserang telak oleh Boruto yang menjadi raksasa itu Dan boom Ketika Boruto memukul ke arah Boruto sendiri Lubang itu tidak ada lagi dan jejaknya sama sekali hilang Dan namun tiba-tiba nih Boruto sudah terbang di belakang tubuh Boruto sendiri Dan itu dilihat langsung oleh dua orang temannya Yang ternyata juga tidak pingsan Dia adalah Sarada dan Mitsuki Mereka menyaksikan bagaimana si Boruto ini memunculkan sebuah tanduk Dimana mata kanannya bangkit Layaknya beogan seorang Otsutsuki Nah, inilah momen yang nantinya para fans kebanyakan menyebutnya sebagai Borushiki Boruto memusiki Otsutsuki Nah, lalu sambil terbang itu Dia merendahkan dan menghina Boruto seperti ini Jangan sombong kau makhluk rendahan Lalu, tam Boruto menendang tangan itu hingga hancur Bahkan dia terus saja menerjang Boruto hingga jatuh Dan disini Sarada juga sangat heran Kenapa tiba-tiba Boruto bisa menjadi seperti itu Lalu, beberapa detik setelah itu Tubuh Boruto dalam kendala momosiki itu Merespon jika cakranya hampir habis Kemudian ia melihat di bawah disana ada Hokage Kemudian Borushiki ini turun Lalu langsung menyerap cakra dari Nana Daime itu Dan kemudian setelah sudah merasa cukup Borushiki itu kembali terbang menghampiri Boruto Dan tiba-tiba aja nih Serangan demi serangan membuat Boruto terbang ke sana kemari Karena efek dari Borushiki Otsutsuki Nah disini dimana Mitsuki mengawasinya Membuatnya harus bangun untuk melihat lebih jelas lagi nih Bagaimana rekan terdekatnya itu tiba-tiba menjadi segila itu Oh iya, aksi Mitsuki mengawasi ini nanti Bakalan lebih menarik lagi Karena Mitsuki akan melaporkannya kepada Master Sasuke Murid ayahnya sih sebenarnya Tapi bakalan lebih menarik nih Kalau sudah divisualisasikan dalam animenya itu Nah lalu sesaat dia berdiri di tubuh Boruto Borushiki akhirnya kembali mengingat seperti ini Hmm, apa namanya itu? Jutsu yang bucah ini pakai dahulu Hmm, aku ingat Rasengan dan boom Buruh kemudian diledakan Dimana para rekannya juga menyaksikan itu Dan momen ini bahkan membuat Kawaki tersadar dari pingsannya Namun dibalik ketiga orang itu Mitsuki lah yang benar-benar fokus mengamati Karena serada yang tertutup dampak asap itu Sementara Kawaki yang melihatnya setengah sadar Tapi Mitsuki benar-benar fokus meskipun dampak serangan Borushiki tadi besar banget Bahkan nih dalam chapternya itu Kita diperlihatkan serangan itu membuat kawah besar di bawah Boruto sendiri Beberapa detik setelah itu Kawaki tiba-tiba sudah sadar beneran nih Bahkan ia shock saat melihat Boruto bisa terbang itu Dia kemudian langsung berteriak seperti ini Lai Mitsuki, apa itu barusan? Apa yang terjadi dengan Boruto? Nah lalu Mitsuki menjawabnya sambil fokus mengamati Aku sendiri kurang tahu Tapi ini adalah sesuatu yang aneh Lalu digambarkan ada percakapan di tubuh Borushiki sendiri Tidak tidak tidak, bocah mata biruku ini masih jauh dari batas yang kau miliki Lalu tiba-tiba Boruto terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri Nah Mitsuki disini menjadi seorang penolong Boruto Karena tangannya itu bisa memanjang lainnya karet Dan menyelamatkan Boruto dimana dia sekarang berada di hadapan dengan kondisi pingsan Namun beberapa detik setelah itu Boruto ternyata sadar kembali itu Dia kayak orang bingung nih Hah? Mitsuki kenapa aku disini? Lalu Mitsuki bergumam dalam pikirannya Ternyata dia tidak ingat apa yang dia lakukan tadi Nah sambil mendekat pula nih Sarada juga bergumam Barusan dia kayak orang lain Karma? Apa mungkin yang lebih berbahaya dari apa yang kita kira? Lalu mereka kembali mendekati Nana Daime itu Dan scene berganti Wah ini bakal menarik lagi sih Karena cerita berganti ke markas organisasi Kara Dan kalian akan melihat dua kombo spektakuler ini akan beraksi Yakasin Koji serta Amado Nah disini Koji langsung menemui Amado Dan ilmuwan hebat itu bilang seperti ini Jigen sedang isi ulang di belakang Dia bahkan masih belum dapat 10%nya Lalu Koji menjawabnya Begitu ya Lalu bagaimana dengan Buru dan Kot? Mereka berdua keluar Sementara Buru menjaga Hokage dan Kot bersama Jubi Jawab Amado Dan kalian pasti bisa membayangkan kan Disini Amado langsung bertanya seperti ini Koji Dan cerita awal sedikit tentang chapter 44 Dimana kalau dalam chapter 44 temanya berjudul Amado Nah ini sangat menarik sih Karakter yang paling misterius Dan kemarin kita sedang memberikan pula pembahasan dan hubungannya Yang mungkin terjadi antara Amado dan para Pain dahulu Nah kalian bisa menonton pembahasannya di video dan thumbnail ini Nah silahkan diskusikan disana oke Nah disini latar kejadiannya itu langsung berada dalam rumah sakit Konoha sendiri Dimana Naruto sudah sadarkan diri itu Tetapi kami pikir nih Penutupan episode 208 nanti Mereka akan kembali menggunakan portal dimensi lagi Antara Buru dan Kawaki yang bisa datang cepat ke Konoha itu Dan di atas hasil chapternya biar lebih ringkas lagi Kejadiannya itu langsung berada di dalam rumah sakit Konoha Nah disana dalam keluarga Uzumaki sendiri Naruto memang sudah siuman Ia juga dipedatkan dimana Buru akhirnya bisa tersenyum lebar tuh Akhirnya ayah sadar Dia kemudian langsung berlari memberitahu Kawaki dan yang lainnya Ya meskipun dia kurang mendengarkan peringatan dari ibunya sih Kalau ini adalah rumah sakit jadi jangan bikin keributan Nah sementara itu di sisi lain Kawaki yang juga sedang mengawali perawatan oleh dokter Katasuke Dan Sumire tentunya Mereka merawat Kawaki dengan sangat baik tuh Bahkan Katasuke mengatakan hal seperti ini Hmm ini bisa jadi reaksi buruk karena pemaksaan penyaluran cakra Pada tangan palsu yang tidak cocok ini Mungkin mesin nano dalam darahmu mencoba menolaknya Kawaki Kalau begini terus fungsi tubuhmu akan terus menurun sedikit demi sedikit Dan sakit otot kronismu juga akan terus berlanjut Lalu Sumire mengeluarkan sesuatu yang membuat Kawaki takut lagi tuh Dia mengelak kejadian dulu waktu Sumire membawa jarum sementik Dia berkata seperti ini Wait tunggu dulu apa itu Lalu Sumire menjawabnya Jangan khawatir ini cuma penghilang rasa sakit kok Sejadarnya kita bisa mengurangi rasa sakitnya dengan ini Tapi Kawaki yang keras kepala itu pada akhirnya menolaknya Tapi itu cuma membuatku mati rasa kan Tidak terima kasih jauhkan itu dariku Nah Kawaki masih melanjutkan nih Tubuhku ini memang dibuat untuk tidak akan mati semudah itu Jadi tidak apa-apa tidak usah dipedulikan Lalu seseorang datang membuka pintu itu sambil berteriak Kawaki ayah sudah bangun Nah lalu Kawaki dengan senyum itu dia bilang seperti ini Sungguh? Ah syukurlah Nah setelah itu ada sedikit perbincangan nih Antara Naruto dan Shikamaru Mereka mengatakan seperti ini Hmm misi penyelamatannya itu dilaksanakan oleh tim 7 Boruto dan Kawaki Mereka semua bertindak atas keputusan mereka sendiri Bahkan mereka benar-benar menerjang melewatiku Dan langsung masuk ke wilayah musuh Terlebih lagi tampaknya mereka mengalahkan selatu anggota tertinggi Kara yang menjagamu itu kan Nah Naruto kemudian berkata Hah? Serius? Ya itu memang hebat sih Kemudian Shikamaru yang masih jengkelan itu melanjutkan kata-katanya Pada akhirnya memang berjalan sangat lancar Tapi kau sama sekali tidak boleh mengizinkan mereka lagi Melakukan tindakan gegabah seperti itu Mereka semua bisa saja mati Begitu tegak Shikamaru kepada Naruto Yang malah tertawa akan kelakuan para generasi baru itu Nah sebelum berakhir percakapan mereka Shikamaru itu masih menambahkan beberapa hal Si brengsek Jigen itu bisa menggunakan karma Kawaki Untuk menyusup ke kekunuh hak kapanpun juga Kita masih saja berada dalam ancaman besar Kau tahu? Jangan pernah lupakan itu Yah percayalah aku tahu itu Shikamaru Nah cerita ini nantinya sepertinya hanya berakhir sampai disitu Atau ketika mereka baru sampai di kunuhan sendiri Karena kalau melihat dalam endingnya itu Kemarin ceritanya hanya mengadaptasi judul perwujudan Momosiki Dan setelah pertempuran melawan Boro tentunya Naruto akan berada dalam rumah sakit Jadi masih ada satu chapter lagi Sebelum kita benar-benar melihat pertempuran dan persiapan Amado Serta Kasin Koji itu menjalankan misi besarnya itu Ya meskipun sebenarnya kita bisa membuat cerita ini lagi lebih panjang lagi Tetapi karena episode terbaru nanti 208 hanya mengadaptasi satu chapter sepertinya Dan mungkin lebih sedikit Jadi kita ikutin saja alurnya dan tanpa terlalu mendahuli jalan cerita di tiap episode berdasarkan chapternya itu Biar kelanjutannya itu nanti lebih seru dan tambah bikin kita penasaran perihal Amado Nah kalian bisa melihat dulu pembahasan kita tentang Amado Di video DRTV mengenai breakdown pertama kali hubungan Amado dan para pain itu Oke So guys jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai breakdown jalan cerita Boruto 208 nanti Yang mana mengadaptasi chapter 43 dan sedikit chapter awal kemungkinan 44 Nah jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back Sampai